Oke teman-teman, aplikasi WhatsApp saat ini sudah sangat merakyat. Hampir setiap smartphone bisa dibastikan sudah terinstall. WhatsApp beberapa tahun lalu sempat menggeser keberadaan BBM Messenger. Mungkin karena penggunaannya yang simple dan terintegrasi langsung dengan nomor ponsel. Nah, kali ini kita akan manfaatkan salah satu fitur terbaru WhatsApp sebagai forum dalam video conference. Jadi, teman-teman tidak perlu menginstall aplikasi lainnya. Karena dengan fitur WhatsApp terbaru ini, kita bisa membuat forum video conference yang di dalamnya bisa kita gunakan untuk 50 orang pengguna WhatsApp. Pas sekali untuk mengajar online satu kelas kan? Simak sampai selesai. Oke teman-teman, langkah pertama yaitu kita harus membuka WhatsApp itu dengan menggunakan PC atau laptop. Buka browsernya, buka Chrome, kemudian ketikan WhatsApp web untuk masuk ke mode desktop. Oke, klik aja WhatsApp web. Nah, kemudian ketika muncul barcode seperti ini, scan pakai WhatsApp yang ada di HP. Nah, buka WhatsApp, ada titik 3 di atas itu. Kita klik, kemudian klik WhatsApp web. Kemudian kita scan. Maka akan masuk seperti ini. Nah, perhatikan titik 3 di atas. Kita klik, kita pilih buat forum untuk membuat forum Vicon kita. Nah, muncul seperti ini. Klik aja yang tanda hijau itu. Diklik, maka kita akan masuk ke halaman baru. Nah, jadi sistemnya kita akan terhubung ke Messenger. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik saja. Nah, kebetulan saya sudah membuka Facebook di sini. Jadi, untuk hostnya itu harus membuka Messenger, membuka Facebook. Nah, kita klik yang ada warna biru tadi. Muncul halaman seperti ini. Kemudian kita klik buat forum. Sebagai siapa. Itu tergantung dari nama Facebook teman-teman. Kita klik. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Menunggu orang lain bergabung. Nah, di situ kita perhatikan. Itu ada tautan atau link. Nah, itu bisa kita salin. Kita salin linknya. Dan kita forward atau sebarkan ke calon peserta video conference. Setelah kita sebarkan. Nah, dari tautan itu, mereka akan klik dan bisa bergabung dalam video conference yang kita buat. Nah, perhatikan video pada bagian sebelah kiri. Itu adalah tampilan HP si penerima tautan. Setelah dia mengklik tautan itu, maka akan diarahkan ke halaman seperti itu. Nah, mereka tinggal isikan nama dan klik gabung sebagai tamu. Nah, ditunggu sebentar. Maka, peserta itu sudah bisa bergabung dalam video conference kita. Nah, fitur WhatsApp ini bisa kita manfaatkan untuk 50 orang peserta. Jadi, pas sekali untuk mengajar online satu kelas. Selamat mencoba. Salam sukses.